Widodo C Putroh bicarakan kenangan SEA Games 1991 dan keyakinan medali emas pada 2019 Sebelum lanjut, mari kita sama-sama membangun channel ini dengan cara mengklik like dan juga subscribe dan nyalakan notifikasinya Sekitar 28 tahun lalu di Rizal Memorial Stadium, Filipina, lagu Indonesia Raya berkumandan dari cabang olahraga sepak bola Kemen itu menjadi medali emas terakhir bagi timnas Indonesia di Pesta Olahraga Antar Negara Asia Tenggara atau SEA Games Edisi 1997, 2011, dan 2013, timnas Indonesia kembali melenggang ke final SEA Games Akan tetapi kegagalan seperti menjadi sebuah tradisi pada tiga edisi tersebut Pada tahun ini, timnas Indonesia melalui tim kategori usia U22 akan mencoba mengakhiri dahaga medali emas SEA Games selama 28 tahun itu Armada Indra Sabri tinggal mengalahkan Vietnam pada partai puncak yang bakal digelar di Rizal Memorial Stadium selasa 10 Desember 2019 Alumni timnas Indonesia di SEA Games 1991, Widodo Ceputro, percaya magis kemiripan tahun kemenangan 1991 dan 2019 Pelatih Persita Tangerang ini juga berharap Rizal Memorial Stadium akan menjadi tempat keramat bagi Egy Maulana Pikri dan kawan-kawan Saya bersyukur timnas Indonesia bisa melaju ke babak final Para pemain juga sudah lama bermain bersama Coach Indra Jadi secara taktikal mereka bisa melaksanakan instruksi melalui cara bermain dan prosesi terjadinya gol juga memang buah hasil latihan Kata Widodo Jadi kita patut bersyukur dan tentunya berharap dapat menang di babak final karena sudah 28 tahun kita tidak juara lagi Waktu SEA Games 1991, di tempat yang sama kita bisa memenangi SEA Games Sekarang pada 2019, angkanya hampir sama, 91 dan 19 Mudah-mudahan tempat terulang kembali, tutur Widodo Widodo tentu ingat bagaimana perjuangan timnas Indonesia di SEA Games 1991 Meyakinkan di babak penyisihan, pasukan Anatoli Polosin itu malah tertati-tati di pase gugur Bertemu Singapura di babak semifinal, timnas Indonesia harus susah payah menang 4-2 melalui adu penalti setelah bermain imbang 0-0 Pada babak final saat berjumpa Thailand pun pertandingan mesti dituntaskan dengan babak tos-tosan Selama 90 menit, kedua negara bermain kacamata sebelum timnas Indonesia secara dramatis menang 4-3 di babak adu penalti Kala itu, Widodo bersama Maman Suryaman gagal menuntaskan eksekusi 12 pas dengan baik Untungnya, Dewi Fortuna masih menaungi dengan kemenangan menghampiri timnas Indonesia Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen di bawah Bagaimana menurut kalian? Bagaimana menurut kalian? Terima kasih.